Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya Kami dari Kabupat 9 akan menampilkan video mengenai alasan penghapusan pidana dalam bentuk video sebagai berikut Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalissa Ladeonumahira Dan perkenalkan nama saya Regina Romaitodes Natalia Sinaga Perkenalkan nama saya Magdalena Juli Pestasili Tonga Yang akan membantu dalam penyampaian materi yang kami sampaikan Semoga teman-teman semua dapat menikmati video yang kami tampilkan dan dapat menambah wawasan baru Enjoy it! Tetap undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian dan alasan penghapusan pidana Dan juga tidak ada pembedaan cara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam penghapusan pidana tersebut KUHP hanya menyatakan dalam beberapa pasal yang diantaranya adalah sebagai berikut 1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab 2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau overmatch 3. Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa atau noteware 4. Pasal 49 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa empaui batas atau noteware ekses 5. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang 6. Pasal 51 ayat 1 KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang 7. Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah 7. Pasal 51 ayat 2 KUHP tentang pembelaan terpaksa 7. Perkataan dan penggalian hukum tidak tertulis resipinding sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya 8. Pembelaan terpaksa atau seorang pembelaan terpaksa keKayatanA 8. Pasal 91 ayat 3 Bajaan atau ius kuin statuendo Alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yaitu 1. Alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP yang juga diakui dalam doktrin maupun jurisprudensi Yang kedua, alasan penghapus pidana di luar di KUHP, yaitu yang berkembang dan diakui dalam doktrin dan jurisprudensi berdasarkan pembagian tersebut. Maka jenis-jenis alasan penghapusan pidana sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf adalah sebagai berikut. Keadaan darurat sesungguhnya tidak dinyatakan secara tegas diatur dalam Pasar 48 KUHP. Melalui doktrin dan jurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif. Namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat, pelaku akan dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan. Yang pertama, perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum. Maksudnya, seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan, maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Yang kedua, perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Maksudnya, seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum. Dan yang terakhir, yaitu atau yang ketiga, perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum. Maksudnya, seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan, maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan. Dalam pembelaan terpaksa, ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Namun, perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Yang pertama, perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika. Serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain. Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proposionalitas harus dipenuhi. Yang kedua, melaksanakan ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti material, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat secara orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proposionalitas harus dipenuhi. Selanjutnya adalah alasan pembenar di luar KUHP. Yang pertama, yaitu hak mendidik orang tua. Maksudnya, dalam mendidik anak atau murid, mungkin saja orang tua atau wali atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan dalam rangka untuk mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Yang kedua, yaitu hak jabatan dokter. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang dokter akan melakukan sesuatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana. Maksudnya, perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya. Yang ketiga, yaitu izin dari orang yang dirugikan. Maksudnya, suatu perbuatan yang melanggar hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan. Selanjutnya, yaitu mewakili urusan orang lain. Maksudnya, suatu perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Selanjutnya, mengasuk kepada alasan pemaaf. Alasan pemaaf dilirikan kepada dakwaan yang telah terbuti dan tidak ada alasan pemanannya. Lalu, bagaimana? Pertama adalah alasan pemaaf yang tidak bertolong jawab dalam KUHP. Dalam hal ini, terdakwa terdapat gangguan cacat jiwanya baik secara fisikis maupun fisik. Hal ini, hakim dapat menetapkan kepada terdakwa untuk dirawat di rumah sakit. Baik, selanjutnya ada daya paksa, di mana daya paksa dalam hal ini adalah daya pesikis yang berasal dari luar pelaku dan bersifat lebih kuat dari pelaku. Selanjutnya, ada pembelaan terpaksa, di mana hal ini adalah terdapat hubungan kausal antara serangan dengan kegoncangan jiwa. Lalu, terdapat di mana perintah dengan jabatan yang tidak sah. Hal ini adalah perintah yang berasal dari pihak yang tidak berwenang. Tetapi, pelaku menganggap perintah tersebut melakukan dari pihak yang berwenang. Hal ini, pelaku dapat dimaafkan apabila perintah tersebut dilakukan dengan itikat yang baik. Selanjutnya, terdapat bagian pada alasan pemaaf di luar KUHP. Yang pertama adalah alasan penghapus pidana potatif. Hal ini di mana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dikenai pidana dikarenakan hal tersebut atau perbuatan tersebut masih diterima secara wajah. Selanjutnya, tidak ada kesalahan sama sekali. Hal ini adalah pelaku tidak dapat dikenai tindak pidana atau dapat dikenai pidana dikarenakan perbuatan itu tidak dicelakakan kepada pelaku. Hal ini disebut dengan sesaat yang dapat dimanfaatkan. Dengan dianutnya sifat melawan hukum material dan tidak ada alasan untuk sama sekali perbuatan yang bersalah, maka hakim dapat memutuskan suatu keputusan yang berkembang sesudahan masyarakat dan berkeadilan. Yang di mana hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang saja. Terima kasih telah menonton!